Buruk harga cabai di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, tembus 100 ribu rupiah per kilogramnya. Cuaca buruk dan gagal panen di sejumlah sentra penghasil cabai menjadi faktor penyebab melonjaknya harga cabai. Memasuki awal bulan puasa, harga cabai di pasar pagi Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengalami kenaikan. Untuk cabai rawit yang semula dijual dari harga 80 ribu, kini naik menjadi 100 ribu rupiah. Cabai merah dari 55 ribu, kini naik di angka 65 ribu. Kenaikan harga disebabkan faktor cuaca, gagal panen, juga harga yang sering berubah di awal dan akhir bulan Ramadan. Karena kenaikan harga cabai, konsumen pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai. Gimana bu harga cabai naik gak bu? Naik untuk cabai. Iya, di malin 80 ribu, 90 ribu. Biasanya beli berapa nih bu? Bisa silu, beli se-on lah beli mahal. Nah, jadi karena mahal beli se-on sih bu ya. Jadi dirasa gimana bu, karena kenaikan ini bu? Ya merasa berat. Berat kan gak misalnya berat? Berat juga ya. Untuk harga cabai geristin sekarang harga di sekitar 65 ribu. Oke, cabai kecil bang? Cabai kecil untuk hari ini harga 100 ribu. Oke, dari sebelumnya? Dari sebelumnya 80 ribu. Oh, naik banyak. Kenaikan disebabkan oleh apa bang? Karena faktor biasa, saya sudah petani banyak agama banen. Bang, untuk masuk bulan Ramadan ini berdampak gak bang? Riga jual-jual ya? Ya, mungkin untuk sekarang ini bisa-bisa besok turun lah harga cabai lah. Oh gitu ya? Biasanya kalau awal bulan Ramadan kan ya naik. Hmm. Udah jalan seminggu, turun lah harga cabai biasanya. Oh, tahun-tahun sebelumnya kayak gitu juga Pak? Iya, gitu biasanya. Kenaikan harga cabai pun diikuti oleh harga bawang merah dan putih yang biasa dijual dari harga 35 ribu kini menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Dampaknya, omset pedagang pun menurun. Riyadi, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.